Halo guys, welcome back to my vlog. Di kesempatan kali ini, gue mau membuat sebuah video yang simple dan memberikan kalian beberapa alasan untuk ganti handphone kalian ke handphone yang akan gue sebutkan di video ini. Karena satu hal dan lainnya, gue terpaksa mengganti iPhone X gue dengan iPhone XR. Di video ini, gue mau menjelaskan kenapa iPhone XR juga menjadi salah satu iPhone yang paling layak untuk dibeli di tahun ini. Yuk kita simak sama-sama apa pendapat saya tentang iPhone XR ini. Oke, alasan pertama kenapa iPhone XR ini layak juga untuk dibeli. Karena iPhone XR ini sudah menggunakan chipset yang lebih baru daripada iPhone X. Kalau di iPhone X menggunakan A11 Bionic, di iPhone XR sudah menggunakan A12 Bionic. Dan pastinya dengan pergantian chip ini, bagi kalian yang selalu menilai performa sebuah handphone dari AnTuTu, AnTuTu scorenya juga naiknya lumayan dari yang dulu itu di iPhone X ini Rp312 ribuan, di iPhone XR sudah jadi Rp390 ribuan. Berikut ini silahkan screenshot untuk AnTuTu scorenya ya guys. Lalu segmen selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah kameranya guys. Mungkin kalian tahu bahwa iPhone XR itu cuma punya satu kamera di belakang, yang resolusi 12MP. Tapi, walaupun cuma satu, kamera belakangnya masih bisa memberikan depth effect atau bokeh yang bagus loh guys. Dan juga kamera depannya sekarang sudah dapat merekam dengan resolusi Full HD atau 1080p dengan frame rate-nya 60fps. Sedangkan di iPhone X masih hanya sampai 30fps. Nah, ini beberapa contoh foto yang saya ambil menggunakan kamera belakang dan juga kamera depan untuk iPhone XR. Lalu segmen ketiga itu adalah dari desain. Mungkin desainnya kalau dari depan itu sama aja, notch-nya besar. Tidak ada perbedaan, bahkan sampai iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max juga depannya sama ya guys. Cuma beda kualitas layarnya aja dan panel yang digunakan. iPhone XR ini mempunyai warna pilihan yang lebih banyak. Ada warna merah, ada kuning, ada hitam, ada biru, dan juga ada warna coral. Coral itu agak-agak kayak peach mungkin. Oh iya, saya juga lupa sebutkan untuk iPhone XR, ukuran layarnya lebih besar daripada iPhone X, di mana iPhone X hanya 5,8 inch, sedangkan di iPhone XR adalah 6,1 inch. Kebetulan untuk inti-inti yang saya punya adalah yang warna merah. Habis ini saya kasih lihat fotonya, dan juga saya mungkin akan kasih kalian lihat gambar yang saya ambil dari Apple.com untuk iPhone XR. Oke, kita udah bahas dari segi performa, lalu kameranya, lalu desain, kemudian saya akan sebut ini segmen lain-lain. Karena ini adalah bonus yang bisa kita dapatkan kalau kita beli iPhone XR. Yang pertama, iPhone XR itu dual SIM guys. Kalian nggak salah dengar dual SIM, tapi kalau misalnya kalian beli unit tersebut di Indonesia, seperti yang saya ini. Eh, by the way, saya eratkan pakai iPhone XR saya loh guys. Jadi kalau kalian bingung, gue masih nggak kasih sampel pengambilan video dengan iPhone XR. Ini adalah hasil sampel video dengan kamera belakang iPhone XR ya guys. Oke lanjut, dual SIM. Dual SIM-nya memang kalau yang resmi di Indonesia itu dual SIM-nya satu nano SIM, satu e-SIM. Mungkin kalau kalian maunya pakai dual SIM-nya yang nano dan nano, itu kalian mesti beli di luar negeri. Garansi-nya garansi stores-nya di China atau yang di Hong Kong. Cuma balik lagi, sayang kalau kalian beli garansi yang nggak resmi yang di Indonesia. Lalu kemudian, baterainya lebih besar. Lebih besar memang nggak signifikan banget. Mungkin hanya sekitar 200an sekian mili mAh, tapi dengan catatan, untuk chipset A12 Bionic ini menggunakan fabrikasi 7 nanometer. Sehingga lebih hemat baterai dan pastinya iPhone XR itu sudah dari dulu banget terkenal bahwa baterainya itu awet banget. Lalu, untuk alasan yang terakhir yang bisa saya kasih, untuk harga second-nya iPhone XR juga udah relatif murah guys. Tergantung kalian beli di mana, tokonya di mana, dan tiket kemulusan untuk unit yang kalian beli. Kebetulan, tok XR yang saya dapatkan, saya dapatkan di harga 7 juta rupiah. Dan itu masih ada garansi ibox. Resmi ibox sampai Mei tahun ini. Lumayan banget kan guys? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Singkat, jelas, padat. Saya berusaha sebaik mungkin untuk merangkum apa yang sudah saya riset seharian. Dan see you on next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax